Intro Guna memenuhi kebutuhan susu nasional, jajaran Kementerian Pertanian khususnya Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menghimbau RPH atau Rumah Potong Hewan untuk mengurangi jumlah pemotongan sapi perah. Ada pun wilayah yang berpotensi dalam pengembangan sapi perah, yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Iketud Diarmita selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberi himbawan untuk mengurangan angka penyembelihan terhadap sapi perah petina agar produksi susu nasional dapat terpenuhi. Betapa ruginya kita kalau ngotong sapi petina yang produktif. Karena ini RPH-RPH ini kan harus di-awardness mereka. Karena tujuan mereka kan satu aja untung. Kalau kita kan enggak gitu. Kita bagaimana sapi-sapi kita yang produktif jangan sampai dipotong. Kalau Bapak misalnya impor petina 15 ribu, padahal anak potong dalam sebulan 30 ribu, setahun berapa nomok. Terkait data, saat ini penyembelihan sapi perah petina mencapai 30 ribu ekor per bulannya. Kedepan angka ini akan ditekan hingga 15 ribu ekor per bulan. Sehingga sapi yang produktif bisa membantu menaikkan angka produksi susu. Tim Divitani mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!